Intro Kobaran api, dengan cepat membakar bangunan gudang penyimpanan palet dan belasan lapak penjualan kayu triplek di Jalan Jepara, Dupak Masigit, Surabaya, Senin Pagi. Sejumlah pemilik lapak dan warung yang berada di dekat lokasi kebakaran panik dan berusaha memindahkan kayu maupun barang berharga dari dalam lapak. Sebanyak 25 unit mobil kebakaran dan truk tangki air diterjunkan di lokasi untuk memadamkan api yang terus membesar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api yang terus berkobar karena banyak bahan yang mudah terbakar, seperti palet plastik dan tumpukan kayu. Sementara, warga menyebut saat terbakar tidak ada aktivitas pekerja karena libur tahun baru. Awal kebakaran berasal dari gudang berisikan palet dan kayu. Diduga kebakaran akibat sisa percikan kembang api yang mengenai serbu kayu. Perang lebih? Iya, sampai setengah enam. Sampai setengah enam? Iya, pagi. Kita kan kelihatan di sini, bukan apa-apa sebuah itu. Kita turun ke kanan-kabir. Tidak ada apa-apa waktu posisi pagi tadi itu tidak ada apa-apa? Tidak ada orang aktivitas atau seperti apa? Oh, ada aktivitas. Lalu libur semua, mas. Lalu tahun baru, ini kan temukan yang ada orang-orang bina. Pada gawinnya mulai kabir. Sudah dua hari? Sementara, warga menyebut saat terbakar tidak ada aktivitas pekerja karena libur tahun baru. Awal kebakaran berasal dari gudang berisikan palet dan kayu. Diduga kebakaran akibat sisa percikan kembang api yang mengenai serbu kayu. Terima kasih telah menonton!